Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulah selebritis, salep gram, publik figur, komunitas, ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya, temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Viewers, Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki keanekan ragaman budaya, Salah satunya, seni tari tradisional setiap daerah memiliki ciri khas tari daerahnya masing-masing. Hal ini tentu saja harus selalu kita lestarikan ya ke generasi berikutnya, agar seni tari selalu berkembang di seluruh daerah Indonesia, bahkan hingga kemancaan negara. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat salah satu kumpulan pengusaha wanita karir yang memiliki hobi menari hingga tergabung dalam komunitas menari. Kira-kira kegiatan apa saja yang mereka lakukan? Yuk langsung saja kita temui! Halo viewers, saya Esti Susanti. Hari ini saya sedang berada di Galeri Kampung Baru di Kalimalang, Jakarta Timur. Hari ini saya akan berlatih tari bersama teman-teman saya ini perdana setelah kita vakum selama pandemi COVID. Nah, kebetulan juga saya membawa beberapa koleksi baju tari tradisional milik saya. Mau lihat seperti apa koleksi saya? Yuk kita lihat yuk! Nah, sekarang kita akan berlatih tari bersama teman-teman saya. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Galeri Kampung Baru. Ini adalah uang ekshibisinya Galeri Kampung Baru. Nah, ini adalah salah satu kostum tari saya. Saya itu pertama kali belajar menari adalah tari Bali. Nah, ini adalah kostum tari Sekar Jagat. Sejarahnya, kostum ini sebenarnya dibeli karena saya pernah belajar tari ini dan kami sudah, saya dan teman-teman saya sudah pernah ke luar negeri untuk menarikan tari ini. Nah, supaya kami bisa berhemat dan mudah, akhirnya kami, saya dan teman-teman saya membeli si kostum ini. Kalau kita bisa lihat, ini adalah kostum lengkapnya ditambah dengan gelap ini. Saya pesan langsung dari Bali, dari pengrajin kostum di Bali. Kostum ini sudah pernah berangkat ke Thailand, ke Taiwan, dan ke Belanda. Saya itu menari sejak SD kelas 5, itu sekitar tahun 1989 atau tahun 1990. Itu awalnya, kenapa saya mulai menari. Sebenarnya menari dari TK, tapi tidak pernah dengan serius di geluti. Lalu tahun 1989 atau 1990 ini, adik saya itu sudah mulai nari Bali duluan. Karena tante saya adalah guru tari Bali. Nah, adik saya sudah mulai satu tahun belajar menari. Ternyata kok ya jadi manggung di mana-mana, gitu di Bandung. Karena ternyata waktu itu di Bandung tidak banyak yang bisa menari Bali. Akhirnya kan sebagai kakak ya, kadang-kadang nggak mau kalah. Karena adiknya udah sering manggung, saya juga kepengen banget juga isu manggung. Apalagi nari bareng-bareng sama adik saya. Itulah kenapa akhirnya saya belajar tari. Dan tari pertamanya adalah tari Bali. Selanjutnya ini ada kostum tari Sunda. Namanya kostum tari merak. Saya ada beberapa kostum tari merak, cuma hari ini saya membawa hanya yang berwarna hijau. Nah, kalau sejarah kostum ini cukup lucu. Jadi saya nggak pernah beli nih kostum ini. Jadi pada saat itu saya berkunjung ke kedutaan besar Indonesia di Perancis. Dan ternyata mereka memiliki beberapa kostum tari yang ditinggalkan oleh sepertinya sih siswa pertukaran atau mahasiswa pertukaran. Nah, nggak dibawa kembali ke Indonesia. Terus ditawarkan oleh pihak kedutaan, apakah saya mau memiliki kostum ini? Ya tentu saja saya mau ya. Akhirnya saya bawa pulang deh. Saya merasa menari tari tradisional Indonesia itu membawa banyak sekali pengalaman kepada saya. Jadi saya pernah pertukaran pelajar ke Belanda. Dan itu merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya. Tapi yang membuat ada nilai tambah adalah saya bisa menari Bali. Jadi waktu di Belanda itu saya sering sekali tampil menarikan tari Bali. Walaupun hanya satu tarian. Karena kan saya hanya bawa satu kostum kan. Jadi tetangga-tetangga saya, teman-teman dari sekolah tetangga itu pada tahu. Jadi di kota tempat tinggal saya itu mereka pada tahu kalau saya ini pintar menari Bali. Jadi lumayan terkenal lah gitu kalau di kampung mah gitu. Lalu tari tradisional ini juga bisa membawa saya berkeliling dunia ke negara lainnya. Bersama beberapa sanggar, komunitas saya, atau hanya bersama adik saya. Nah selanjutnya saya mau menunjukkan kostum tari yang lainnya. Nah disini ada kostum tari Bali untuk tari cendrawasih. Biasanya tari cendrawasih ini ditarikan oleh dua orang putri berpasangan. Saya dan adik saya itu sama-sama menari Bali. Jadi saya punya dua style kostum tari cendrawasih ini. Ini untuk lengkapnya ya, jadi dari mulai kepalanya, mahkotanya, lalu ini namanya badong. Ini ada tutup dadanya, lalu ada ampo-ampo, ini sayapnya, terus ini roknya, dan ini gelang kanan namanya. Yang berikutnya adalah kostum tari dari Jawa Barat. Ini adalah kostum tari Jaipongan. Kalau ini, saya memang membuat, jadi ada desain sendiri. Jadi karena memang dia adalah tari kreasi, tidak ada pakemnya. Dan karena memang saya mau menunjukkan ada nuansa cerebonannya, lalu ini ada emasnya, pinknya, dan ini selendang kami ganti dengan seperti sayap. Ini yang mendesain adalah teman baik saya dan dibuat oleh pengrajin kostum dari Bandung. Kostum ini yang paling sering kami pakai dan paling sering kami modifikasi. Jadi saya punya beberapa badong atau kalung seperti ini berbagai warna. Jadi kalau misalnya tariannya sama atau tari Jaipongan, kita bisa gonta-ganti, tukar pasang aksesorisnya supaya tetap terlihat berbeda walaupun tariannya sama atau tariannya berbeda, kita bisa pakai kostum yang mirip-mirip. Kostum ini yang paling sering melanglang buana. Karena cukup tari Jaipongan itu cukup diminati ya kalau di luar negeri. Nah selain tadi kostum-kostum yang sudah saya ceritakan, ini saya mau menceritakan satu kostum yang paling berserah buat saya. Karena ini adalah kostum tari pertama saya yang memang dibeli untuk saya pakai. Dan ini usianya sudah sejak tahun 1997. Jadi kalau nanti viewers lihat nih, ini peradanya itu udah mulai pada berhilangan gitu, udah pada berkurang karena memang udah tua banget. Jadi kostum ini saya beli waktu saya mendapatkan beasiswa untuk sekolah ke luar negeri, ke Belanda. Jadi ya ini kostum memang benar-benar dipakai untuk keliling kemana-mana. Sekarang udah nggak bisa saya pakai karena sudah terlalu kekecilan kalau buat saya. Nah terus untuk kain bawahnya sendiri itu sudah rusak. Jadi akhirnya untuk melengkapi kostum ini saya jadi beli kain baru lagi. Tapi nggak saya, nggak sebersejarah ini sih. Saya ikut komunitas Kirana Nusantara ini sepertinya dari sejak awal terbentuknya ya. Karena awalnya komunitas ini itu belum ada namanya. Hanya perkumpulan alumni program SEAP yang masih sama-sama ingin berkreasi melalui tari. Akhirnya kita berkumpul terus mulai belajar-belajar menari sendiri gitu. Sampai akhirnya kita memutuskan bahwa gimana kalau kita buat ini sebagai sebuah perkumpulan yang resmi gitu. Untuk punya nama dan juga nantinya bisa digunakan untuk kalau misalnya kita ikut acara atau kompetisi gitu. Hai viewer, nah sekarang saya sudah berganti dengan kostum tari dari Kalimantan. Ini dari Dayak nih. Biasanya kita tarikan, kalau ini ditarikan untuk tari enggang. Nah ini saya juga mau menunjukkan kostum tari yang sudah dipakai oleh teman saya, Nobe. Ini adalah kostum tari betawi. Dan Mbak Ute itu adalah kostum tari Toraja. Nah ini kan Nobe belum lengkap karena memang ada bagian yang harus dibantu. Jadi untuk bagian kepalanya. Kalau kostum tari betawi itu memang ada pakai batik betawi. Lalu ini ada untuk ikat pinggangnya biasanya ada aksen seperti lidah di depannya. Lalu ada penutup dada. Dan yang khas dari tari betawi itu biasanya ada seperti rumbay-rumbaynya nih di tangannya. Sekarang saya mau pasang untuk kiasan kepalanya ya. Dengan ikut komunitas Kiranan Nusantara ini yang pasti saya rasakan tuh bertemu dengan teman-teman yang punya keinginan yang sama, punya hobi yang sama. Karena itu sangat refresh gitu di antara kesibukan-kesibukan di kantor gitu. Dan selain juga sebagai kegiatan yang menyenangkan, ikut Kiranan Nusantara itu membuat kita jadi mau gak mau olahraga. Karena dengan menari itu kan otomatis kita badannya bergerak gitu. Jadi sebagai salah satu sarana kesehatan juga, apalagi untuk yang kantor. Itu kan jarang banget tuh ada kesempatan untuk berolahraga. Jadi ini sebuah kesempatan yang bagus banget gitu dapet semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah ini sekarang udah lengkap nih. Sudah saya pasang aksesoris rambutnya dan aksesorisnya semua sudah lengkap. Ini adalah kalau kita mau tari, menarikan tari betawi yang lengkap. Seperti ini. Nah ini juga taritor aja tadi udah lihat ya. Nah sekarang kami mau mengajak viewers untuk melihat komunitas kami berlatih menari. Yuk kita lihat yuk. Kalau untuk kostum yang saya miliki sekarang tuh jumlahnya mungkin karena setiap tarian itu pasti lebih dari satu sih. Karena saya mempersiapkan tidak hanya untuk saya nari solo tapi kan kalau misalnya saya mau nari bareng-bareng sama teman-teman saya. Mungkin kalau di total ada piecesnya itu mungkin lebih dari seribu ya. Karena misalnya contohnya kayak tari Bali. Tari Bali itu kan macam-macam dan saya bisa berbagai macam tari Bali. Nah mungkin ya kalau untuk satu tari, katakan tari pendet sama tari puspanjali. Itu beberapa bagian bisa sama tapi beberapa aksesorisnya berbeda. Nah itu jadi makanya saya bilang secara fisis, secara aksesoris unitnya satu-satu tuh bisa sampai seribuan sih saat ini. Cuma kalau secara tarian, seperti tadi ada bisa modifikasi macam-macam ya bisa sampai 50 tarian dari apa yang saya punya saat ini. Jadi tinggal dimodifikasi aja gitu. Kebanyakan memang saya beli dari pengrajin. Tadi seperti yang tadi saya ceritakan ada juga yang pemberian. Ada juga yang saya desain sendiri bersama teman saya lalu kita datang ke pengrajin minta tolong dibuatkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!